Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yup, jika menilik sedikit dari spesifikasinya, Vivo V5s adalah smartphone papan tengah yang punya spesifikasi lebih minimalis dari saudaranya yang lebih dulu rilis, Vivo V5+. Kita akan lihat beberapa perbedaannya sambil jalan ya. Mari kita masuk pada keunggulan pertama dan yang paling utama dari Vivo V5s, kamera selfie-nya. Benar, kamera depan dari Vivo V5s beresolusi 20MP dengan LED flash yang diberi nama Selfie Softlight. Jadi kamera depan dari Vivo V5s ini spesialis bikin selfie kita jadi bening gitu. Makin kece lah pokoknya. Hal ini ada berkat paduan sensor 20MP dan software-nya yang bikin gambar makin tajem. Apalagi kalau Anda pakai fitur Face Beauty Mode. Saran saya sih jangan terlalu tinggi ngaturnya. Karena kalau terlalu tinggi, efek manipulasi digitalnya bakalan ketara. Lalu mari kita bahas soal Selfie Softlight. Sebenarnya Selfie Softlight itu tak lebih dari LED flash biasa. Cuma cahaya yang dihasilkan itu sesuai namanya, soft banget. Jadi kalau ada cahaya dari LED flash biasa itu keras banget dan bikin jadi jarang kepake. Sebaliknya si Softlight ini lembut gitu. Bikin wajah jadi terang, ada fill-in cahaya, tapi nggak ketara banget. Hal ini bagus banget diaplikasikan dalam keadaan low light, tapi nggak low light banget. Kayak kalau pengen Selfie di momen matahari terbenam, atau di kafe yang cahayanya remang. Selain itu, keunggulan dari kamera depannya adalah fitur Group Selfie. Di fitur ini kita bisa dapat Selfie yang wide dengan batuan fitur ala panorama, tapi di kamera depan. Dengan ini, foto Selfie bisa muat banyak orang. Atau Anda juga bisa pakai untuk foto sendiri dengan nunjukin background yang menarik. Pakainya tuh gampang, cuma tinggal rotate phone aja. Gampang kan? Dan hasilnya juga bisa langsung bagus. Soal kamera belakang, kamera belakangnya memang di atas kertas tidak mengusung sensor yang lebih baik dari kamera depannya. Namun hasil fotonya cukup baik. Berikut hasilnya. Nah, ini adalah contoh video dan audio dari kamera depannya. Kamera depan Vivo V5S. Nah, gimana? Sudah cukup mumpuni kan kalau buat nge-vlog ataupun buat live Instagram atau live video YouTube. Ataupun, ya, Facebook. Bagaimana? Sekarang kita lihat kamera belakangnya kayak apa. Nah, ini adalah contoh video dari kamera belakang Vivo V5S. Masuk pada keunggulan kedua, yakni layar. Ngomongin soal layar, tentu ada sedikit sentimen soal resolusinya. Kayak, kamera bagus-bagus kok layarnya cuma HD. Ya, saya sebenarnya juga berpikir demikian sih. Tapi sebaliknya, layarnya tuh bagus banget kok. Warna dan kontrasnya tuh bagus, ketajamannya juga bagus meskipun cuma resolusinya high definition atau HD. Dengan layar yang bagus ini, kita makin nyaman untuk menikmati berbagai konten multimedia. Mulai dari YouTube, game, atau baca artikel. Salah satu yang menarik soal layarnya adalah kita nggak perlu atur kecerahan lagi. Di mode autonya yang sudah mengusung fitur Adaptive Brightness, layar sudah sangat bisa menyesuaikan kecerahannya dengan kondisi sekitar dan tentu dengan mata kita. Mau itu di kondisi gelap, maupun di bawah paparan sinar matahari sekalipun. Meski terkadang, di bawah sinar matahari visibilitasnya tuh agak kurang. Tapi kita bisa secara manual untuk meninggikan kecerahan tersebut hingga pas dengan mata kita. Kalau menurut saya pribadi, Vivo berhasil membuat smartphone ini jadi lebih terjangkau dengan layar yang hanya mengusung high definition. Namun kualitas dari layar ini sama sekali nggak jelek dan sulit dicari perbedaan mencoloknya dengan resolusi yang lebih tinggi, misalnya Full HD. Selesai soal layar, mari kita masuk ke soal desain. Jadi secara bahasa desain, secara kasat mata, mungkin kita nggak akan bisa membedakan Vivo V5s dengan saudaranya, yakni Vivo V5 Plus. Secara bahasa desain tuh sama persis, yakni mengusung desain yang cukup mainstream, layaknya flagship kebanyakan gitu. Meski demikian, Vivo bisa menampakkan kesan premium dari desainnya. Mengusung desain unibody dengan suntuhan metalik di bagian belakang, Vivo akan terasa mewah jika dilihat dari dekat. Smartphone ini tidak tebal, bezelnya yang sempit pun bikin secara keseluruhan, Vivo V5s adalah hape yang slim dan ergonomis. Mungkin salah satu kekurangan dari sektor ini adalah sentuhan metalik di bagian belakangnya, yang bikin smartphone ini licin kalau dipegang. Apalagi tangan anda itu nggak seberapa gede, berkeringat, dan suka main hape sambil tiduran. Tapi ini bisa langsung diantisipasi dengan pakai case yang dikasih gratis sama Vivo langsung dari kotaknya. Kembali ke soal desain, terdapat sebuah fingerprint sensor di bagian depan perangkat. Hal ini membuat desainnya jadi cukup mewah. Nah, fingerprint sensor ini tersema dalam tombol home yang sebenarnya nggak bisa dipencet. Meski demikian, kinerjanya itu sangat baik dan sangat responsif. Salah satu keunggulan utama dari Vivo V5s adalah soal musik. Di dalam perangkatnya, tersemat sebuah chip audio Hi-Fi AK-4376 yang bisa memberi efek Hi-Fi di musik yang kita dengarkan. Fitur ini cuma bisa dipakai dengan menancapkan earphone, mendengarkan lagu di iMusic, lalu mengaktifkan fitur Hi-Fi di pojok kanan atas. Vivo mengklaim mendengarkan musik menggunakan fitur ini seperti berada di tempatnya langsung, dan setelah saya dengarkan, hal ini benar. Kombinasi treble dan bassnya cukup mencolok, tapi renyah didengarkan. Lalu, bagaimana soal performanya? Nah, meskipun di-branding sebagai smartphone selfie, performa sama sekali bukan hal yang buruk di Vivo V5s. Di motori prosesor Mediatek MT6750 Octa-Core 1.5GHz dipadu dengan kartu grafis Mali-T860M42 dengan RAM 4GB, tugas apapun bisa ditangani dengan cukup baik. Sejauh saya menggunakan Vivo V5s ini, saya masih belum menemui lag atau gangguan apapun, baik untuk membuka banyak apps atau main game. Namun, untuk game dengan grafik agak rumit seperti Asphalt, Anda mungkin akan menemui gangguan yang wajar ditemui HP non-flagship seperti loading yang agak lama, dan grafik yang agak kuning smooth di momen tertentu. Tapi menurut saya, pengalaman main game dengan grafik yang tinggi seperti ini masih cukup menyenangkan kok. Tidak ada lag yang super mengganggu, yang bisa bikin kesal kalau main game itu, semuanya nggak ada. Nah, mari kita bahas soal baterainya. Kinerja smartphone yang bagus itu percuma kalau baterainya nggak mendukung. Tapi di Vivo V5s, baterai adalah hal yang bisa diunggalkan banget. Dari pengalaman saya yang memakai, dengan pemakaian multimedia yang cukup intens, baterai bisa tahan satu hari penuh. Gambaran kegiatan saya adalah nonton Youtube, main game, sosial media seperti Instagram dan Twitter, sama menulis review ini di notes. Terus saya juga beberapa kali pakai flashlight seperti center, yang sepertinya memakan cukup banyak baterai. Mungkin kalau pemakaian Anda tidak seberapa intens seperti cuma chat, sosial media, dan minim kegiatan multimedia, baterai mungkin bisa tahan satu setengah atau bahkan dua hari. Mari kita beranjak ke aspek terakhir, yakni software. Vivo V5s ini berjalan di atas OS bernama Funtouch OS 3.0, yang berbasis Android Marshmallow. UI ini mirip dengan apa yang diusung oleh Vivo V5+. Tak bisa dipungkiri kalau Funtouch OS adalah UI yang sangat nyaman digunakan dan sangat user-friendly. Jika Anda bertanya-tanya soal harga, Anda bisa membawa pulang smartphone ini dengan harga 3,8 juta saja. Nah, kesimpulannya, Vivo V5s bukan cuma smartphone untuk yang hobi selfie saja. Namun secara keseluruhan, smartphone ini punya kinerja yang cukup baik serta fitur yang lengkap. Selain itu, harganya juga pas. Nah, itu tadi adalah review smartphone Vivo V5s dari saya dan Uyun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video review gadget selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.